Intro Sefnat Mas Nifid mengingatkan kepada bakal calon untuk tidak melakukan pendaftaran langsung di tingkat DPP Golkar, semua bakal calon kepala daerah harus melalui mekanisme partai yang dilaksanakan oleh tim seleksi dan tidak main di jalur pusat. Keringan bakal calon kepala daerah, baik bupati, wakil-wakil gubernur, wakil gubernur, itu dimulai dari tingkat 2, DPD 2, di internal partai Golkar. Jadi DPD 2, itu kabupaten kota, itu sudah diatur menjaring sebanyak-banyaknya tokoh-tokoh potensial yang diharapkan akan memimpin di daerah itu. Kemudian diseleksi sampai dengan masuk di tingkat provinsi, DPD 2, DPD 2, di tingkat provinsi, kemudian di tingkat provinsi melakukan verifikasi. Karena itu dengan jukla gini kita di Partai Golkar Provinsi Papua sudah mulai melakukan, sudah mulai mempersiapkan. Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Paskalis Kosai mengatakan pihaknya telah mempersiapkan diri terutama dalam menjaring bakal calon gubernur dan wakil gubernur serta bakal calon bupati dan wakil bupati periode 2018 hingga 2023. Partai Golkar, tim sel siap menerima semua kader Golkar dan warga negara Indonesia yang ingin berpartisipasi dalam pelikana 2018. Kemudian catatan khusus dari tim sel, tidak ada calon-calon yang tembak langsung ke DPP. Semua calon gubernur dan calon bupati harus melalui mekanisme partai yang dikerjakan oleh tim seleksi. Dan tim seleksilah yang akan menyerahkan. Siapa yang tidak daftar dia tidak akan terima rekomendasi dari DPP. Nah itu pernyataan dari tim sel. Selanjutnya mekanisme sudah diatur dalam penjaringan bakal calon kepala daerah dan telah dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan nomor 6 tahun 2016 yang mengamanatkan penjaringan bakal calon kepala daerah dimulai dari tingkat 2 pada internal Partai Golkar. Email dapati nasarani, JTV mengabarkan.